Intro Rider Movistar Yamaha, Valentino Rossi, bakal menjalani musim yang menantang pada MotoGP 2019 selain bersaing dengan rival-rival lama The Doctor juga akan menghadapi dua anak didiknya yaitu Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia musim 2018 lalu Rossi hanya berhadapan dengan satu anak didiknya yaitu Morbidelli yang memperkuat tim Mark PDS sedang Morbidelli pada MotoGP 2019 akan mengeber motor Petronas Yamaha SRT sedangkan Bagnaia memperkuat tim Ducati Prama Racing pembalap Italia itu juga mengakui musim 2019 bakal menarik namun, dia juga dengan jujur mengklaim tidak suka jika kalah dari dua anak didiknya itu jika mereka di depan saya, itu akan sedikit mengganggu tapi, itu akan jadi tantangan menyenangkan ujari beritalia itu, seperti dilansir skipway, Senin, tanggal 28 Januari tahun 2019 Kami akan bersaing untuk menjadi lebih baik, itu sangat menyenangkan tambah Rossi kehadiran Morbidelli dan Bagnaia bakal menjadi bumbu yang membuat persaingan di MotoGP 2019 makin seru Valentino Rossi butuh dukungan motor lebih kompetitif jika ingin terlibat dalam pacuan juara dunia MotoGP apalagi pada musim lalu dia gagal membukukan satupun kemenangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!